Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua dua usaha sampingan yang pastinya menghasilkan uang jadi usaha sampingan ini tuh bisa dikerjain ibu rumah tangga kemudian pelajar mahasiswa atau teman-teman pekerja juga bisa karena usaha sampingan ini tuh gak ribet terus gak menyita waktu dan juga gak ada syarat ketentuan yang bener-bener ribet banget gitu loh yang ngeribetin misalnya nih contoh kalau misalkan kita mau punya usaha sampingan jadi youtuber itu kan kalian harus punya 4000 jam tayang dan 1000 subscriber contohnya itu kan syaratnya lumayan banyak banget ya dan butuh waktu yang panjang buat ngumpulin 4000 jam tayang gitu loh terus contoh lain misalkan kalian pengen menghasilkan uang dari tiktok bisa gak ya jelas bisa dong cuman disana juga ada syaratnya juga minimal followersnya kalian harus berapa ribu gitu loh jadi itu kan bener-bener harus kayak konsisten gitu loh kita uploadnya konsisten kemudian kita bikin kontennya konsisten dan lain-lain jadi usaha sampingan yang bakalan aku share adalah usaha sampingan yang gak bikin ribet tapi menghasilkan uang usaha sampingan yang pertama adalah Shopee Affiliate jadi itu adalah program dari Shopee jadi aku bakalan ngejelasin dulu sedikit ya takutnya ada teman-teman yang belum tau apa itu Shopee Affiliate nah Shopee Affiliate ini adalah program yang dikeluarin sama si Shopee gunanya itu untuk kita-kita nih yang jadi share link Shopee Affiliate bisa mendapatkan komisi gitu nah gimana sih caranya kita supaya bisa dapat komisi dari Shopee Affiliate jadi caranya itu adalah kalian cuman share link doang dari Shopee kalau misalkan ada yang klik link yang kalian share itu kalian dapat komisi teman-teman nah jadi tuh gak usah ada minimum followers Shopee kalian terus gak usah ada syarat apa-apa gitu cuman kalian daftar aja di Shopee Affiliate dan pastiin kalian juga punya akun Shopee itu doang jadi tuh gak ada kayak minimum followers berapa dan lain-lain kalau dulu memang kalau misalkan kita mau gabung dengan Shopee Affiliate itu ada ketentuannya ya minimum followersnya berapa gitu kalau sekarang itu dibebasin jadi buat kita-kita yang followersnya dikit untuk Instagram atau Shopee itu kalian bisa bebas share semua link di Shopee untuk mendapatkan komisi gitu terus biasanya berapa sih kalau misalkan kita mau narik komisi dari Shopee Affiliate nah untuk narik komisi 10 ribu kalian tuh udah bisa tarik komisi dari Shopee Affiliate teman-teman jadi tuh kayak misalkan gak usah sejuta dulu gak usah 500 ribu dulu baru kalian bisa tarik itu gak usah karena untuk komisinya 10 ribu kalian udah bisa narik dari si Shopee Affiliate ini terus penarikannya kayak gimana penarikannya itu kalian nanti bisa pakai nomor rekening atau bisa masuk ke Shopee Pay juga gitu ya pada intinya ini tuh mudah banget kalian bisa dapat duit cuman share link doang ya untuk program Shopee Affiliate ini kemudian buat teman-teman yang pengen tahu cara data Shopee Affiliate kayak gimana nih aku bakalan tulis di description box karena di YouTube aku juga udah pernah sempet membahas data Shopee Affiliate terus yang kedua gimana caranya share link supaya kita dapat komisi banyak atau kita tuh dapat komisinya lebih cepat gitu aku juga bakalan tulis di description box karena aku juga sempat membahas cara share link baik itu share link di TikTok, share link di YouTube, share link di Instagram dan bahkan aku juga membahas kita tuh bikin milkshake gitu loh link di bio itu kalian kalau misalkan mau bikin video rutin untuk Shopee Affiliate itu kalian bisa cek di YouTube aku karena lumayan detail juga dan lumayan sederhana gitu ya penjelasannya jadi kalian bisa mengerti gitu terus yang kedua sampingan yang kedua adalah dropshipper buat teman-teman yang biasa online online shop gitu ya pasti udah nggak asing banget dengan dropshipper ini karena banyak banget yang udah jadi dropshipper handal-handal dan komisinya juga bukan komisi sih kayak semacam kayak keuntungan penjualan dari dropshipper itu udah lumayan gede-gede nah gimana sih caranya nge-dropship gitu terus buat teman-teman yang belum tahu aku bakalan ngejelasin dulu apa itu dropshipper jadi dropshipper itu adalah jualan online tanpa stock barang jadi kita tuh cuman nge-share foto-foto doang teman-teman jadi kita tuh nggak usah kasih modal atau nggak usah ngeluarin modal untuk jualan online nah pasti ada yang nanya juga nih dari mana sih kita ngambil barang untuk jualan online dengan metode dropshipper ngambil barangnya itu zaman sekarang kan banyak banget marketplace ya contohnya kalian bisa ngambil barang di Shopee atau misalkan kalian bisa ngambil barang di Tokpet atau ngambil barang di Blibli dan lain-lain banyak banget marketplace yang udah oke-oke dan harganya juga bisa bersaing dengan apa ya maksudnya tuh harganya tuh lumayan murah-murah juga gitu terus atau misalkan kalian mau nge-dropship dari teman kalian yang punya gudang atau misalkan yang langsung jahit itu juga nggak masalah yang penting sistemnya itu kita nggak usah ngeluarin modal dan cuman jualan aja gitu terus yang selanjutnya yang banyak banget ditanyain gitu ya gimana caranya gitu kita bisa nge-dropship dengan mudah gitu loh maksudnya tuh nggak berlibet dan nggak ribet gitu loh caranya kalau aku ya aku dulu pernah nge-dropship gimana caranya aku biasanya ngambil barang itu dari Shopee atau Tokopedia karena kenapa? karena sistemnya juga kan udah lumayan bagus ya kalau kita nge-dropship dari marketplace langsung jadi tuh kayak nggak usah responnya kalau misalkan kita nge-dropship dari WA kan kadang lama gitu kan terus kadang nggak bisa tahu reviewnya gitu ya kalau misalkan kita nge-dropship dari teman itu misalkan by WA atau misalkan dengan media sosial yang lain kalau aku biasanya nge-dropship di marketplace Shopee atau Tokped kalian harus tahu dulu ya step-stepnya kalau misalkan kalian nge-dropship dari marketplace Shopee kalian ambil barang yang udah star seller kemudian yang udah reviewnya juga bagus jadi tuh harus bener-bener di cek dulu reviewnya satu persatu bahannya tuh bagus nggak kemudian kualitasnya bagus nggak karena kalian kan akan menjual ke customer gitu apalagi kalau customer kita sendiri ya jangan sampai dibikin kapok karena produk yang dia beli dari kita misalkan jelek atau misalkan kualitasnya rendah gitu loh jadi kalian tuh harus minta-minta milih barang aja gitu di marketplace gitu dan menurut aku pilih barang di marketplace sekarang udah nggak susah karena udah banyak banget review-review dari orang-orang pembeli gitu loh jadi kalian juga bisa cari aja gitu ya review-review yang bagus yang oke harganya juga oke gitu loh itu untuk cari barang dan cari apa namanya cari toko yang udah star seller ya pastinya terus yang ketiga nah yang ketiga gimana sih kalau misalkan kita mau nge dropship nih tapi pengen jualan di marketplace juga itu bisa juga teman-teman karena sekarang udah banyak banget ya apa namanya aplikasi yang di dalamnya itu banyak banget supplier-supplier tangan pertama gitu loh jadi mereka pasang dengan harga murah banget gitu loh contohnya nih ada Baleo Mall kemudian ada Jack Mall juga dan lain-lain dan buat teman-teman nih yang masih bingung gitu ya untuk nge dropship kalau misalkan kalian pengen nge dropship yang apa sih yang awal banget gitu misalnya pemula banget itu kalian bisa ambil barangnya di Shopee aja dulu gitu terus post di sosial media kalian contoh di WhatsApp kemudian di Facebook di Instagram dan lain-lain atau misalkan kalian sebarin aja misalkan foto-foto barang yang kalian jual di grup-grup temen kalian gitu loh jadi itu yang sederhana dulu gitu nanti kalau misalkan kalian udah mahir banget nge dropship baru bisa kalian gabung deh dengan aplikasi-aplikasi apa namanya marketplace yang gede-gede contohnya yang perbayar gitu nanti kalian bisa ambil barang dari sana terus disebar di marketplace Shopee atau Tokpad dan lain-lain dan ngambil barangnya tetap dari aplikasi yang kalian daftar itu nah terus buat teman-teman nih yang pengen tahu mengenai atau namanya aplikasi kayak Jakmol, Baleomol yang gitu-gitu ada di description box jadi aku pernah membahas Jakmol juga ini tuh adalah marketplace yang di dalamnya itu banyak banget supplier tangan pertama jadi kalian tuh bisa ngambil barang dari Jakmol kemudian di share di marketplace Shopee dan Tokpad dan lain-lain kayak gitu teman-teman kemudian nih buat teman-teman juga yang pengen lagi cari usaha sampingan ini bener-bener usaha sampingan tanpa modal dan mudah juga gitu ya untuk kita karena kita nggak usah ngeluarin modal nggak usah harus kirim barang kita yang ribet packing dan lain-lain karena dropship ini kita cuman share foto doang kemudian ada yang beli kita tinggal beli dari supplier kita aktifkan kolom dropship dan langsung kirim barang jadi kalian nggak usah repot dan nggak usah ribet pastinya jadi ini bener-bener usaha sampingan yang mendukung banget buat kalian-kalian semua yang lagi nyari sampingan boleh banget dicadiin usaha dropship ini sebagai sampingan kalian gitu oke teman-teman jadi itu adalah usaha sampingan dari aku jadi dua usaha sampingan ini bener-bener pasti bikin kalian punya pendapatan gitu ya karena modalnya tuh cuman HP doang sama kuota jadi apa salahnya ya mencoba supaya dapet penghasilan gitu jadi buat teman-teman yang udah nonton video aku makasih banyak jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on next video bye bye